PENGARUH 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 Satu tempat yang menjual pernak-pernik khas Imlek di Samarinda adalah toko mewah. Toko ini sendiri bisa Anda temui di kawasan Jalan Sebatik, Samarinda. Di sini Anda bisa menemukan beragam hiasan khas Imlek yang dijual, mulai dari miniatur Sio, Lampion, hingga hiasan lainnya. Harga yang ditawarkan pun beragam, yakni mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Namun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini mungkin sejumlah penjual hiasan Imlek mengalami penurunan omset. Hal serupa juga dirasakan oleh salah satu pemilik toko ini. Menurutnya, wabah COVID-19 yang melanda setahun belakangan ini membuat omsetnya menurun hingga 70 persen. Jangan lupa harganya sih kalau... Di warna tahun ini ya, ada perbedaan nggak sama tahun-tahun sebelumnya? Ada, jauh banget. Jauh banget ya? Jauh banget. Ya, dikit banget deh. Dikit banget ya? Persentase-persentase. Persentasenya cuma 30 persen. 30 persen dari biasanya ya? Biasanya. Jadi kayaknya merosot banget ya. Jadi kan semua orang kan merayakan Imlek, tapi dengan lingkup dengan keluarga masing-masing, yang satu rumah gitu. Jadi mereka nggak kemana-mana gitu. Jadi angpau semua, biasanya kan aku habis berapa dus gitu kan, berapa kotak, ini nggak. Soalnya mereka semua nggak ada saling berkunjung. Jadi tidak terima tamu dan mereka juga tiba ke tempat keluarga juga gitu. Tak lupa, Rita juga mengucapkan selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan. Dan berharap, wabah COVID-19 segera berakhir, agar perayaan Imlek dapat kembali semarak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Samarinda, Tim Liputan Ainews, melaporkan.